Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Sudah beberapa hari ini bosen ya Makan lontong, ketupat, opor, rendang Kalau saya di rumah saya itu Banyak keluarga yang request Bikin martabak har ala palembang Martabak kari guys Dengan kuah kari ya Ada juga bikin sate Mertua saya bawa sate, sate ayam Kadang bingung guys Ngomakan apa It's a bit bored that usually We have the traditional food Of lebaran day Or the idulfitri day We just eat randang Blablabla ya So not sure what to eat today Kayaknya mau makan sayur aja Bikin tumisan sawit Oke, after making this video I will have cook some lunch for my family So I have to show the information about this panda This is a species coming from the Philippines This is called panda lame lata with variety of boxalii Or boxalii Ini adalah anggrek dari Filipina guys Namanya adalah panda boxalii Atau lebih lengkapnya adalah panda lame lata varian boxalii Bisa dilihat ya Ini daun-daunnya jelek guys I don't have a chance to clean it up So you know the drill guys You can use the old toothbrush Use some water And then brush it gently Teman-teman tahu cara membersihkannya Biasa sering banget saya share Yaitu dengan cara menggunakan sikat gigi bekas Yang dicelukkan ke dalam air Kemudian pelan-pelan digosok-gosokkan Keseluruh bagian daun yang kotor Kalau terlalu keras Nanti biasanya daunnya akan sobek Don't do it too rough Because it will break or damage the lips ya Now let's see the panda Let's see the flower here Jadi agak unik juga bunganya Because it is somehow bending backward Dia seperti membengkok ke belakang guys Kalau dari samping dia cakep ya bentuknya You can see the shape of the panda here For the flower here from the side Kalau dari depan dia Only a thin line ya Cuma seperti garis tipis aja guys Where the sepals and petals Lower sepals and petals Are somehow bending backward Jadi yang kelihatan cuma bagian sepalnya aja Malah belum guys But I have another flower here With this open up Ada bunga yang lain Malah mekar aja Dia menyamping cuek aja dia guys Bagus kayak gini ya ngeliatnya Don't you think I find it is showy like this Better than like this one Kalau yang lainnya Dia selalu membengkok ke belakang Nah ini malah campuran ya Dimana sepal atas Sama pitulnya itu dia Membuka seperti biasa Tapi yang lower sepal It is bending backward And it has a nice fragrant flower Aromanya wangi banget And now I'm gonna show you The color of the flower You can see that it has a white Or cream color With the pink or purple labellum But on the lower sepal You can see that It has a half Of the color is white And another half Inner half is having the This light chocolate Or brown color Warnanya unik ya Dimana dia terbagi dua Bagian atasnya itu putih Kemudian bagian bawahnya Dia kecoklatan guys Keren banget ya You can see that it has A bunch of flower Dan juga tangkai bunganya panjang Dengan beberapa kuntum bunga ya Cakep banget guys And This is a species So You can try to put it Inside this plastic basket With a media of What is it Itu kayaknya pine bark Ada juga Kayak bekas cacahan pakis Ini sebenarnya asal-asal aja guys But I love to see The healthy roots Akar-akarnya sehat ya Ujungnya hijau You can also try to Mounting it on the wood Boleh juga Kalau teman-teman bingung Aduh tanam di pot Akarnya udah kemana-mana Yaudah ditempel aja Di kayu guys Atau di Kawat seperti ini Di kawatnya aja ya Jadi minimal dikawatin Supaya teman-teman bisa Menempelnya Atau menggantungnya Dengan gampang Oke Ini gak tau Mau dikawin silang atau enggak Karena biasanya Teman-teman Breeder itu males Untuk Mengawin silang panda Karena memang Panda itu Dia lambat sekali Pertumbuhannya Dan untuk melihatnya berbunga Tentu perlu waktu yang lebih lama Dibanding dengan Jika kita Menumbuhkan Anggrek jenis Cinderbium Maupun Phlenopsis Maupun Catelea Guys Tapi gak apa ya What to try What to wait Karena biasanya Anggrek panda itu Lucu-lucu Apalagi kalau wangi ya So this is it This is panda Lamelata With the variety Of box Solly Eye Thank you for watching My friend Have a lovely day And keep the spirit And keep the spirit